Lagi-lagi terjadi kasus pelecehan seksual di lingkungan universitas di Indonesia. Kali ini menyeret oknum pengurus badan eksekutif mahasiswa atau BEM Universitas Jenderal Sudirman Purwokerto. Setelah mencuat di berbagai media sosial dan didesak untuk buka suara, pihak dari pengurus BEM Unsud pun akhirnya memberikan klarifikasi. Kasus ini pertama kali mencuat seusai anggota akun BEM Unsud di Twitter at UnsudFest1963 mengirim cuitan pada Rabu 8 Desember 2021 lalu. Informasinya, korban dan pelaku sama-sama merupakan anggota kepengurusan BEM Unsud. Dalam cuitannya, akun tersebut mempertanyakan keberadaan pengurus BEM terduga pelaku pelecehan seksual yang telah diberhentikan. Postingan ini pun mengundang beragam komentar dari warganet, terutama mahasiswa Unsud Purwokerto. Banyak yang menyatakan ketidakpuasan dalam penanganan kasus ini karena BEM Unsud dituding menutupi identitas pelaku dengan dalih melindungi korban. Merespons adanya kabar viral tersebut, pihak BEM Unsud mengunggah rilis kasus di media sosial resmi BEM Unsud. Pengurus BEM Unsud membenarkan kasus tersebut. Pihak BEM juga memastikan telah melakukan penanganan dan pendampingan kepada korban. Selain itu, BEM Unsud juga telah mengambil tindakan pemberhentian secara tidak terhormat kepada oknum pengurus tersebut. Presiden BEM Unsud, Fahrul Firdausi saat ditemui Tribun Banyumas.com juga tidak menampik kabar tersebut. Namun, ia belum bisa memberikan banyak keterangan lantaran takut mengganggu privasi korban. Sementara itu, Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Unsud, Dr. Kuat Puji Prayit, menyesalkan adanya kasus dugaan pelecehan seksual tersebut. Kuat mengatakan, setelah menerima laporan tersebut, langsung berkoordinasi dengan Unit Layanan Pengaduan dan Kekerasan atau ULPK Unsud dan BEM Unsud. Kuat menyatakan, akan menindak tegas apabila terbukti terjadi kasus pelecehan seksual. Terima kasih telah menonton! Demikian informasi terkini kali ini. Saksikan kabar terbaru lainnya hanya di kanal Youtube Tribun News.